Beralih ke informasi lain pemirsa, ex-sekretaris umum FPI Munarman akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana terorisme. Munarman dijerat dengan pasal undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan mengatakan Munarman telah ditetapkan sebagai tersangka sebelum ditangkap di kediamannya di Pamulang, Tanggal 20-27. Pengacara Muhammad Rizik Syihab itu diduga terlibat dalam jaringan teroris Jemaah Ansharud Daulah. Munarman diduga kuat terlibat dalam jaringan terorisme di tiga daerah sekaligus. Munarman ditangkap Densus 88 Polri di rumahnya di perumahan Modern Hills, Pamulang, Tanggerang Selatan pada selasa 27 April 2021 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Penetapan Saudara M sebagai tersangka tentunya melalui proses gelar perkara dan yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 April 2021. Dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2018, penangkapan kasus-kasus terorisme diatur di dalam pasal 28 ayat 1, di mana penangkapan berlaku selama 14 hari terhadap orang yang diduga melakukan tindakan aksi. Aksi.